halo halo guys welcome back di channelnya abang kali ini abang akan membuat sesuatu video yang terbaru di sini masih hangat-hangatnya Oke judulnya ini review OBS Nimo TV streamer update guys oke update-nya versi 2.1.5 Abang disini cuma mau mereview yang terbaru guys di tanggal 5 bulan Juli 2021 ini tampilannya garang Oke sebelum ke videonya guys jangan lupa kalian subscribe channelnya abang like comment follow guys Oke jangan lupa tekan notifikasinya maksudnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channelnya abang Oke kita langsung saja ke videonya Oke guys bisa kita lihat ya tampilannya di sini ya versi 2.1.5 guys ini tampilan terbaru terlengkap tergarang kalau menurut gua ya kalau menurut gua nih ini Nimo TV ini memperhatikan betul para streamer streamernya kalau menurut abang ya nggak tahu kalian ya Oke kita bisa lihat di pojok kiri atas guys ada tulisan di motivi for streamer versi 2.1.5 Oke dan kita akan mereview di pojok sebelah kiri dulu tentunya oke di sini bisa kita lihat ada font projection ini seperti biasa guys seperti biasa ini videonya abang yang sebelum-sebelumnya ini ada bisa dilihat di pojok kanan atas itu ada linknya Oke kalian akan paham itu pokoknya kalau sudah nonton di situ ya terus ada beauty effect beauty effect ini guys ini kalau kita facecam itu apa ya mempercantik buka kita memperganteng dan sebagainya lah sepertinya seperti itu mabang belum coba nih hehehe terus ada information edit ini kalian tahulah kalian edit-edit di sini oke judul gamenya apa bahasanya apa dan pengumuman live streaming Oke paham terus ada gift record terus ada multiple multi platform streamer disini nanti abang akan jelaskan cuma nanti next video mungkin ya ini apa akan jelaskan cara multi streaming guys di tiga platform langsung dimu TV Facebook dan YouTube Oke dan sanksinya berapa menit dia akan bertahan terus ada alpok nah ini juga alpok ini pemberitahuan guys kalau ada nge-gift apa segala macam ya nanti linknya contohnya abang ini sudah buat video sih yang sebenarnya video ada cara masangnya ya Jadi kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ada linknya Oke terus ada Starbed ya terus ada Open vote pikni seperti biasa terus kita langsung menuju ke tengah guys ketengah atas ya terus ada popularity ini kita untuk populer apa popularitas kita guys dalam kita live streaming streaming terus ada games pada waktu kita live streaming follower baru juga pada live streaming yang baru guys yang kita mulai ya maksudnya terus ada fans group member baru kalau ada yang masuk fastrub cuma persyaratannya harus level 16 kalian terus jam live streaming kita kelihatan guys berapa jam kita live streaming atau kita recording juga lihat ada jamnya menit jam detik oke terus kita beralih ke pojok kanan-kanan ya ini ada minifed ada stream chat kalian bisa lihat stream chat siapa-siapa yang ngechat kalian sambil live streaming kalian bisa langsung baca chatnya guys terus ada fans leaderboard game kita bisa klik di sini terus kita bisa setting-setting di bawah Oke kita bisa kirim terus di di bawah sini ada record dan start streamer live streamer live streaming maksudnya Oke terus kita lihat di pojok di tengah ya tengah bawah itu ada skin seperti seperti biasa sih ini Oke terus ada source source Oke source setting setting terus ada audio mixer untuk audio kita terus kita ke pojok atas ya terus kita ke pojok atas sini ya sini ada kita untuk lo log out login insight ini nih nih Yes Insek ini detail live streaming kita sih sebenarnya ya oke dashboardnya juga sama sih personal center ini makin ke maka apa ya makin komplit makin lengkap kalau menurut gua pribadi sih ya Oke kita langsung saja ke titik tiga jadi setting animotiv ini dia tidak berubah ya tetap settingannya dia di pojok kanan atasnya dia ada yang titik tiga di sini ada bahasa polis update feedback studio mode kita masuk ke studio mode dulu ya Nah jadi abang jelasin di sini ada preview dan program jadi review ini kita bisa tulis nama kita IG atau apa dan sebagainya kita bisa taruh gambar logo kita apa segala macam sebelum kita transfer ya maksudnya transition jadi yang di kanan program ini seandainya kita sudah live nih live berjalan ya Nah dan kita mau masukkan ini teks-teks nih ya teks contohnya nih abang contoh sekalian nih teks nih kita kasih namanya ini aja sudah oke teks terus kita klik subs nah oke nah nomor nih kita taruh dimana sembarang sini boleh sini boleh kalau di tengah juga boleh coba kita taruh di tengah jadi kalau kalian live streaming kan masih belum muncul nih kita start nih yang program masih belum muncul guys nah bila kalian ada tambah-tambahan kalian setting dulu yang di kiri yang preview setelah dan fix oke setelah kalian yakin dan fix kalian langsung pencet yang namanya transition ini guys bisa kalian langsung klik nah muncul jadi di live streaming kalian langsung muncul subscribe atau kalian tulisnya seperti itu ini untuk studio modenya Oke kita balik lagi pojok kanan atas terus ke ini adalah settingan settingan seperti biasa settingan ini seperti biasa guys yang abang jelas-jelaskan di video-video sebelumnya bisa kalian nonton di video-video sebelumnya abang ya ada audio video dan seterusnya oke mungkin review tentang update Nimo V Nimo TV versi 2.1.5 nih cukup sampai sekian saja guys semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru dalam streaming atau melakukan update terbaru cepat-cepat kalian update karena versi lama belum ada seperti ini oke terima kasih semua next video bye bye selamat menikmati